kok penampilannya tadinya awalnya biasa aja karena di kampus itu awalnya biasa aja penampilannya kok bisa beli ini, beli itu gitu loh eh dia pura-pura keluar beli makan akhirnya gak balik-balik lagi tentang itu? enggak, enggak, udah gak ada bayaran sama sekali dia paling tiga kali tiga kali, gila gila ya gila lu ya, saatnya tiga kali gak tersampai nomor hotel tuh kadang-kadang dia sama lu, ayulah iya, dia bilang, cekongin gue doang kadang gitu kan, ah? let's talk before sleep hola, balik lagi di channel bincang ranjang pastinya di konten pilot talk let's talk before sleep bersama gue Anissa Alata, sekarang dengan bercerita membuat hati dan pikiran kita lega ya kali ini aku punya temen sebelum bobo seorang wanita yang Conan katanya ini adalah ayam kampus bener gak sih? ini aku agak-agak rancu ayam kampus tuh sebenernya apa sih? ayam kampus apa ya? bisa dibilang kayak ini kan kayak istilah yang beredar di masyarakat iya betul tapi tuh kayak istilahnya tuh cewek-cewek open bo gitu sih kak tapi sebutnya ayam kampus karena memang anak kampus masih swing dan juga mainnya juga ada di kampus juga gitu nah bedanya si ayam kampus sama cewek-cewek open bo cewek-cewek micet tuh apa? aduh sebenernya sama aja sih kak cuma bahasanya aja cuma bahasanya aja iya pada dasarnya sama aja cewek-cewek boboan gitu kan iya betul betul ceritain lu gimana sih kok awal mulanya kamu bisa jadi ayam kampus? ini memang cukup menarik ya maksudnya karena aku kan istilahnya agak rancu karena kan biasanya aku dengernya cewek-cewek apa namanya open bo terus ada lagi istilah sekarang cewek-cewek micet terus ada lagi ayam kampus pada dasarnya kan cuma namanya aja yang berbeda iya namanya aja yang berbeda nah kamu awal mulanya gimana? ngikut temen ya kak kalian temen tuh kok penampilnya tadinya awalnya biasa aja karena di kampus itu awalnya biasa aja penampilannya kok bisa beli ini beli itu gitu loh jadi nanya-nanya ya aku pengen aja ikut gitu ya kan aku nanya kok lu bisa kayak gini kayak gimana gimana lu mau tau gak gue jadi ini 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 katanya gitu gue jadi apa jadi ayam kampus katanya gitu ada kok dosen sini yang juga sama gue katanya gitu kak oh gue bilang oh tertarik juga ya kan oke oke gue mau dong gimana ya lu ikut aja kayak gue gini ikut aja geng gue katanya gitu jadi geng-geng kita emang ayam-ayam kampus semua kak ada 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 genganya lah 4 orang ya kan ada maminya juga gak sih kalo kayak gitu tergantung kalo aku sih gak ada oh gak ada memang terus kamu bisa dapet si istilahnya apa si kliennya ini dari mana dari aplikasi ada dari aplikasi atau memang dari link-link temen-temen kamu yang ada juga dari aplikasi gitu kalo aplikasi aku dari mic chat gitu ya kak ada kayak gitu dari mic chat terus dari kalo orang luar dari penggo kayak gitu kak aku makai-makai kayak gitu ya kan terus kalo dari temen-temen circle temen-temen ya ntar ditawarin sama dia ini ada nih lu mau gak gitu jadi lu kesini nanti gue bilangin sama dianya lu datang kesini gitu gitu loh maksudnya yaudah dari situ-situ aja kak jadi ya tertarik aja dengan kayak gitu ya kan lumayan kan kak bisa beli ini bisa beli itu emang dikasih uang berapa sampe kamu tertarik untuk ee jadi menggengengan ayam kambut itu lumayan gede ya kak lumayan sih ya kak berapa tuh angkanya? ya parangnya so ada short sama long ya kan kak ya kalo short itu kalo short itu kan bisa 2 juta lah ibaratnya gitu ya kan short kan 2 juta 2 juta kalo long ya kalo kalo long time itu bisa lebih dari segitu kadang 3 kadang 4 ya tergantung lah kan tergantung namunya juga kadang ada yang kecil ya kalo dari aplikasi lebih kecil kan kak kalo dari aplikasi itu berapa nih 600 tapi kan dia gak ini sistemnya gak gak long time cuman short time doang gitu jadi sekali-sekali main mungkin udah langsung selesai gitu ya betul ya betul kalo dari aplikasi ya kak bedahalnya kalo kita dapet sendiri dapet sendiri dari kenalan kita sendiri atau kenalan dari orang lain beda lagi gitu kak kalo untuk si IM kampus ini kan maksudnya secara kalo di kampus sendiri kan ya secara penampilan juga mungkin sama aja sama mahasiswa dan mahasiswi lainnya yang membedakan si IM kampus dengan mahasiswa atau mahasiswi lainnya ya beda aja dari penampilannya sih beda kak udah ketahuan banget bedanya dari gaya dari gaya mungkin make upnya lebih apa menor-menor tebel-tebel gitu nah pake-pake itu lebih ketat lebih ya lebih-lebih seksi dah ibaratnya gitu beda hal sama yang lain-lain gitu ya kan di kampus pun juga sempet kayak gitu kak main di kampus juga ada tapi pernah main sama temen-temen kalo temen kampus ya pernah tapi kalo sama dosen kalo main sama temen kampus itu mereka bayar juga? bayar oh tetap mungkin kirain kalo temen yaudahlah harga temen aja enggak tetep bayar tapi ya enggak terlalu mahal murah-murah agak murah kalo sama temen sendiri kalo kalo sama tamu luar baru beda ya kak tapi kalo sama temen sendiri negonya gimana? eh gue gue orangnya nih sama lu ayulah iya bilang sepongin gue doang orang gitu kan ah? ya ya berapa kata gitu ya harga aplikasi aja aku bilang gitu kalo cuman SPDOMA cuma harga aplikasi aja gitu harga aplikasi berapa? tapi sefrontal itu maksudnya ketemu iya ada yang kayak gitu kadang ada yang kayak gitu kak ada dia liat penampilan kadang ada yang ngomong kayak gitu kak gue harga tersinggung masih kalo tiba-tiba digituin selangkut kadang tersinggung kadang-kadang ah bercanda gitu tapi kadang-kadang kalo kita gak hiraukan dia masih ngejar terus kak kadang serius gue serius gue pengen katanya gitu kok lu bisa ngomong sama gue iya lu kayaknya lu begini deh lu ayam kampus deh katanya gitu lu tau dari siapa dia bilang gitu aduh kalo lu denger gosip gini-gini lu kayak gini katanya gitu yaudah aku lakuin ya demi cuan kak demi kehidupan mewah demi ya semuanya sehari itu bisa berapa kali kamu ngambil tiga kali tiga kali gila lu ya sehari tiga kali tiga kali tiga kali doang kak tiga kali tapi kan kalo tiga kali itu aku gak ngambil yang long kak ngambilnya short-short aja ya short semuanya kan kolong gila tapi mending long sekalian tapi hasilnya gede gak sih atau memang mending short tiga kali mending short tiga kali aja kak capek gak sanggup dan gak sanggup berarti sehari tiga kali dalam satu minggu lu bisa debet berapa? untung bisa kalo short tiga kali kalo tanpa aplikasi bisa megang tiga juta lima ratus sehari sehari itu ya kan tergantung itu tamunya maksudnya ada yang aku juga pernah ada yang gak dibayar sama sekali kak aku pernah kayak gitu ya kan kok bisa gak dibayar sama sekali itu gimana? jadi aku dibohongin udah main awalnya kan sebenernya tuh kalo sistem-sistem main kayak gitu kan sistem ke hotel itu kan bayar dulu DP ibaratnya gitu ya kan kak DP dulu baru kita main ini dia bilang enggak entah saya langsung kasih cash katanya gitu kan saya kasih tiga juta lima ratus katanya gitu eh dua kali keluar aja katanya gitu yaudah ya kak saya lakuin eh dia prokura keluar beli makan akhirnya gak balik-balik lagi ke tempat itu enggak udah gak ada bayaran sama sekali tapi kan secara ini kan kamu komunikasinya lawat apa? langsung di blok semua dari WA langsung di blok semua gak ada udah dari situ pun langsung udah wah itu modus juga ya biasa? iya ada yang kayak gitu kan itu rasanya gimana? udah dipake dua kali ya sedih lah kak nangis gue ngecerita sama temen-temen gue kak ya Allah sedih banget pokoknya gue bilang yaudahlah emang namanya dunia kayak gitu emang ada pahitnya ada manisnya ya bener kayak gitu pahitnya kayak gitu kak udah main kita ditinggal pernah ada yang ya ada yang jahat adik pokoknya terlalu jahatnya tuh gimana? selain nipu itu ya? selain nipu ada yang kadang-kadang yang hiper banget tapi tuh dia tuh gimana ya mukul gitu kakak kayak pemain-pemain film boket iya gitu kak ya Allah bener-bener gue bilang ampun nih kenapa begini dapetnya kadang ada yang kayak gitu tuh terus jadi kita harus ituin banget treatment dia banget ya servisi ya iya dia kadang ada yang bawa pakaiannya juga kak pakaian khusus buat kayak begitu buat kayak pelu-pelu iya tau ada yang disabetin kayak gitu bener-bener aku pernah dapetin kayak gitu kak gak bohong iya tapi bayarannya gak sesuai sama sama apa yang dilakuin gitu loh kak kalo pake kostum-kostum gitu kenapa? sama aja bayaran iya sama aja itu kecil doang tuh kak satu lima itu kecil itu kak ya udah pake ini semuanya udah pake itu semuanya tapi kecil banget ya kan tapi kalo kita gak ngikutin dia emosi ya kan iya maksudnya terus kasih service yang baik kasih service yang baik untuk si kliennya itu kita udah terima ya kan kak ya mau gak mau kita harus service yang baik gitu tapi pernah gak sih sempet baper gitu sama klien nah pernah aku pernah kayak gitu sempet baper dia juga ngasih respon tapi tau-taunya dia udah punya istri ya kan udah punya istri terus sempet jalan berkali-kali ya kan kak sempet jalan berkali-kali sama dia kan kata dia enggak kok aku masih single masih single nah ternyata temennya istrinya itu ngeliat kalo dia jalan sama aku aku dicari tuh semua sosmed sama dia di teror kak pake akun fax segala macem ya kan ya teror bilang enggak aku gak ada hubungan sama dia aku bilang gitu-itu temen temen partner kerja aku bilang gitu doang ya kan kak ah partner kerja iya enggak kok tapi lu ngare gini-gini enggak gak pernah ngelama dia mergokin yaudah dari situ oh berarti dia yang bohong yang lakinya yang cowoknya itu yang bohong kan awalnya dia bilang gak single kak sama aku kan aku ya terima aja pas abis main itu dia bilang tuh baper banget deh pokoknya ya Allah nikmat banget sama dia pakenya aku baper sama dia karena nikmat banget ya kan kak sama dia jadi aku baper aku bilang ya ketemu lagi besok oke kita makan dulu ya kita makan baru kita kesana lagi hotel lagi sama dia itu gak pake bayaran sama sekali ya kak udah karena udah pake hati ya kan kak ibaratnya yaudah dia bilang aku dia bilang suka sama aku juga aku juga bilang suka ada rasa nanti dia begitu ya kan tapi aku gak mau mungkin ini aja kali alih-alih dia untuk biar bisa pake logo gratisan sepertinya tapi gak sih kak aku dilabrak sama istrinya pas tempat makan iya pas tempat makan aku dilabrak gitu sama dia pas aku lagi ngopi dateng istrinya temennya itu mergaupin juga langsung istrinya dateng terus saat kondisi lo digapin sama istrinya ke gap nih iya terus apa yang lo lakuin saat itu gua cuma temen dia gua bilang gitu gak mungkin lu pernah kan lu ngew sama dia gua gak pernah ngew sama dia gua bilang gitu mana buktinya terus dia bisa ngasih bukti dong kak karena emang gak ada cetan itu gak ada dia cuma taunya cetan ngajak makan ngajak ini doang gitu loh kacetan buat ngew untuk ke hotel enggak gak pernah gak ada dia lu gak ada bukti kan jadi gua bukan pelakor bukan itu nya gua temen dia doang gua bilang gede lagi suntuk ya gua bilang gua temenin ya gua temenin gua bilang gitu tapi untuk selebih kesananya gua gak 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 apa gak ngerespon gua bilang gitu aja padahal mah udah ngapa ngapainnya kan dia gak tau aja kan sebenernya temen temen sebelum bobo eh temen bobo ya temen bobo temen bobo temen bobo banget itu berapa lama sama si cowok itu? itu berapa lama sama si cowok itu? itu berapa lama sama si cowok itu? dua bulanan paling enggak sebulan kurang setengah bulan deh sebentar itu iya kan tapi udah bapak langsung ke gap ya kan gak apa kalau gak ke gap aduh udah dah sampai sekarang masih kan hahaha masih lanjut tapi memang saat kamu memutuskan untuk jadi ayam kampus itu kondisinya memang kamu sudah pecah virzin atau belum? udah udah pecah virzin oh jadi udah udah aku udah pecah virzin ya wak baru akhirnya kamu memutuskan untuk jadi ayam kampus iya ya aku tergiru aja aku bisa beli semuanya di baratnya aku bisa beli baju-baju branded beli apapun lah di baratnya terus udah beli apa aja sekarang dari jadi ayam kampus? ya baru motor baru itu bisa beli apaan aja aku mobil mobil belum rumah belum kosannya bisa aku buat happy-happy kak buat mabuk buat ini gitu kalau aku hasil itu buat mabuk buat makan-makan gak buat kepentingan yang itu itu deh gak deh kak ibaratnya aku buat happy-happy aku aja tapi aku seneng ngelakuin kayak gitu gitu loh kak tapi awal pertama kali kamu jadi ayam kampus gimana rasanya? maksudnya ya kan pasti ada deg-degarnya juga kan tuh iya ya first time lo ngelakuin hal itu ya awalnya deg-deg kan emang deg-deg kan ah gua takut nih takut gimana ya takut di digerebok iya gua kan digerebok kan digerebok itu takut dibunuh kak ibarat takut nih jaman sekarang kan adanya kayak gitu kan kak maksudnya kita ketemu dari aku pertama ngelakuin itu dari kampus itu dari aplikasi dari aku pulang kuliah dapet dapet aplikasi itu dapet dari aplikasi ini bener gak ya ini bener gak ya aku bilang gitu kan takutnya nanti dan nyampe sana ntar gua dimutilasi gua bilang gitu kan gak temen gua udah gak kok gak lakuin aja dulu tapi kan emang ada kejadiannya kayak gitu ayam kampus sampe dibunuh ada ada yang kayak gitu ada yang ngelakuin di sesuatu hotel ternyata itu tamunya jahat ya itu karena gak mau bayar juga mungkin gak tau deh aku kalo yang itu tadi juga yang kayak gitu udah dipake udah diituin dibunuh iya ada yang kayak gitu kan iya tuh lu kalo pake ya pake aja kan udah pake bunuh orang kalo lu gak punya duit ya gak usah pake udah pake iya makanya yang lain ya kan makanya lu harni tapi lu gak mau gak mau bayar terus lu bunuh orang itu kan kasih ya iya udah berbuat dosa lu tambahin dosanya bunuh orang ya kan terus terus ya Allah ini 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 menarik juga terus kayak dosen dosen tuh tau juga atau gak pernah main sama dosen enggak kalo aku sama dosen gak pernah tapi temen-temen juga ada yang main sama dosen temen-temen ada yang main sama dosen kalo main sama dosen itu tuangannya dibayar atau barter sama nilai gak tau aku ada yang barter sama nilai katanya sih di cerita-cerita ada yang barter sama nilai dapetnya apa? ah gak tau pokoknya dia barter ini lu mau ini gak barter pokoknya barter nilai aku gak pernah sama dosen jadi aku gak tau sama dosen aku jarang gak pernah oleh aku sama staff staff kampus iya staff kampus kayak gitu staff kampus itu kok bisa sama staff kampus? cakep aku udah hahaha karena dia ganteng jadi aku deketin aja aku jadi ganteng-ganteng aja aku bilang berarti dia gak bayar dong lokasi gratis dong hmm dia gak bayar di tempat aku di kosan aku karena memang lu gak nyatakan iya iya kan itu mah bukan yang sama aku yang pake samolnya ganteng jadi gue yang ganteng ya kan kak tapi emang kadang kita juga suka gitu ya suka penasaran sama cowok iya kadang-kadang jalan sama cowok yang ih orang gak ngapa-ngapain gue kayaknya gimana gitu ya kan iya ngapa-ngapain aku dong iya kan lu gak pake gue sih hahaha kadang gue pengen dipake iya sih ya kadang-kadang kita juga butuh yang gitu-gitu iya beneran kak enak kan kalo yang game-game kayaknya gimana gitu ya kan gak seru kalo yang menantang baru kan enak tuh soalnya tuh bikin penasaran biasanya iya betul tapi apa namanya untuk menjadi klien kamu ada kriteria tertentu gak sih harus yang muda yang ganteng atau gak yang pokoknya umurnya gak boleh lewat dari 50 gitu enggak 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 karena aku justru beneran yang tua biar buat kecelakaan api aku nyorokin aja kalau meruang di itu kayak iya kayak gitu dong iya seru banget gak apa-apa dong kak tapi sekarang gak sih dapet koin yang tua? pernah iya tapi dia baik kok kak baik itu baik banget baik banget maksudnya umur 4-5 hampir hampir 50 deh kayaknya ya tuh udah tua banget eh 45 sih belum tua-tua banget lah itu aku pulang kampus lewat dia kak mau ke mobil gak tau deh pokoknya dia berhentiin gitu ya kan aku lagi mau nyebrang dia berhentiin mobil karyan aku jemputan temen aku ya kan dia enggak mau ikut gak? siapa? aku bilang gitu mau ikutnya ikut kemana om? udah ikut yuk ya ikut kemana berhentiin dulu aja deh aku bilang gitu aku ngopi dulu baru dia ngomong-ngomong gini-gini-gini gua lagi berantem sama istri gue kata gitu-gitu udah cerita semuanya lu mau gak nemenin gue di hotel kita ngobrol aja kata gitu kita mabuk-mabuk aja mabuk-mabuk mabuk-mabuk mabuk mabuk langsung dipakai ya kan kan modusnya gitu banget tuh mabuk-mabuk langsung dipakai bener gak? bener-bener bener banget tapi dibayar dong dibayar gitu kan dibayar takutnya salah kamar ya ketemenin yaudah gitu itu udah tua udah ini 49 tapi udah tua kak mukanya udah tua ya kan seterusnya banyak pikiran kayak gini ya kan tapi lu lebih suka main kamar yang muda atau yang tua? dengan yang tua dia cepet capeknya dia padahal nyawanya long tapi cepet capeknya jadi banyak istirahatnya ya iya banyak tidur keinginannya tidak sesuai dengan kemampuan iya bener-bener gak apa-apa lebih enakan kayak gitu ya kan karena duitnya lebih gedean yang itu kan yang long penghasilan juga lebih gedean yang tua iya makanya tapi pernah gak sih sampai lu disimpen gitu maksudnya jadi simpenannya dia? enggak waktu itu aku mau tapi aku gak mau waktu itu aku ditawarin aku gak mau kenapa? kan enak gitu lu gak perlu tapi aku suruh peluang negaranya dia itu orang luar kak aku gak mau oh lu mau dinikahin? gak tau pokoknya aku gak tau suruh keluar aku suruh TKW kali ngapain kayaknya deh aku suruh TKW kali tuh aku mau disimpen sama dia tapi aku gak mau maksudnya dia orang Arab tapi udah lama disini gitu tapi ya lu kalo lu mau jadi simpenan gue ya lu harus ke negara gue ya gitu aku tapi gak mau udah TKW kali aku kan kalo di negaranya kan ada bininya dong gak tau pokoknya suruh bawa ke dia mungkin aku bener mau jadi TKW kali kan suruh lu hahaha aku gak jadi simpenan jadi TKW aku bisa aja dia abis itu restoran sama dia iya kayaknya sih sepertinya tapi service apa? service apa yang suka lokasi ke si klien ini? treatmentnya mungkin mungkin ya blowjob lo kah yang oke banget untuk klien-klien lo mungkin treatment apa yang memang bedalah yang lo punya diantara temen-temen lo diantara ayam-ayam kampus yang lain? sama aja sebenernya treatmentnya tapi yang mungkin dengan gaya gerakannya yang mungkin yang beda ya kan Kak dari treatmentnya sama aja kayak gitu-gitu aja gimana kalo main itu? coba doggy style paling enak doggy style kan nungi paling enak itu udah paling nikmat pokoknya ya kan doggy style tapi mana nanti saat main sama si klien tuh maksudnya lo lo klimaks juga lo ya dapet orgasmennya lah pernah kayak gitu sering kali? tapi kalo yang gak dapet kalo yang gak dapet ya enggak aku ternyata dari awalnya udah gak berarti aku udah ngasak sama nih dia dari omongannya gitu dari pertama dia udah Yovie lah ya kakaknya itu udah gak ada pemaksa udah udah aku yang biasa aja dia yang bergerak aku yang di maju udah males aku udah males paling lo cepet-cepet aja dari mata ayo bayar gitu kan iya kayak gitu kecuali kalo kita yang sayang baru kita yang pengen aduh baru udah tuh nikmat banget tapi kan maksudnya gak kalo yang ketemunya cuma sekali dua kali gitu aja kan maksudnya memang gak mungkin langsung bisa pake hati iya emang gak bisa tapi kan kalo sistem kayak gitu ngewe kayak gitu kan kalo gak dari awal kita masuk kamar aja udah gak ser gimana sih kak jadi kita tau mana yang bikin nyaman sama yang enggak gitu loh karena kanda begitu jadi kita tau ah ini bikin nyaman nih jadi enak nih mainnya dari awal masuk itu aja udah ah ini gak enak nih orangnya eh bener aja gak enak yaudah aku diem aja udah karena emang udah ekspert iya kan bisa keliatan nih orangnya enak nih orangnya gak enak iya bener kayaknya kayak gitu jadi tau ibaratnya paham tapi pernah ditawarin trisam gak? pernah pernah ditawarin sama temen-temen tapi aku gak mau kenapa gak mau aku dapetnya dua kali lipat kalau trisam aku gak suka kayak gitu kak trisam kalau apa satu-satu ya gantian-gantian enggak 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 geli malah kayak gitu padahal aku sendiri sendiri dah daripada trisam aku padahal kayak gitu aku udah pernah tauan lu mau gak trisam sama gue adet nih kamu gue kata sama aku juga enggak ah aku bilang gitu kenapa kan enak lebih gede lu gak mau gue malu gitu gitu yaudah aku gak itu kan trisam yang diajak itu itukan ceweknya dua ceweknya satu kalo cewinnya dua ceweknya satu lo berani enggak? enggak enggak juga aku mendingan sendiri saya lo gak berani gitu gitu aku nggak aku nggak berani aku takut kalau kayak gitu aku mendingan sendiri-sendiri udah aku kalau aku nggak mau ceweknya dua cowoknya satu nggak mau cowoknya dua cowoknya satu aku tetap nggak mau juga jadi kalau mau one by one aja gitu kalau main sama cewek mana juga nggak nggak pernah dapet tawaran gitu-gitu nggak pernah enggak nggak pernah aku dapet tawaran dari cewek-cewek enggak sih maksudnya kan sekarang juga banyak banget tuh cewek-cewek yang belok ya kasarnya gitu kan itu mereka nggak nggak ada yang coba-coba untuk ayam kampus cewek-cewek BO-an gitu enggak deh kakainya nggak tahu aku nggak ada mungkin udah udah ada sirkelnya sendiri ya bener gitu sama aja kayak gay ibaratnya kan udah sirkelnya begitu ya udah tapi kan kalau gini emang ada yang jualan juga iya emang nggak ada sih kalau lebih-lebih terekspos kalau si gay itu kalau yang lesbi itu kan dia ngejualnya perempuannya kadang dijual sama pacarnya itu ada yang kayak gitu kan jadi ibaratnya aku nih aku lesbi gitu aku ceweknya aku punya pacar cewek juga gitu jadi dia juga ngejual kita kadang ada yang kayak gitu ngejual kita ke om-om kadang ada yang suruh jadi LC jadi apa kayak gitu ada yang sampai gitu iya bener ya aku aku kayak gitu karena teman aku kayak gitu kan lu itu sakit kacar gue lesbi sekarang iya kata itu lu kok bisa kayak gitu emang dari jok dari dia katanya gitu dari jok dari dia kak ya dari pules di jual ya kan hari ini ya lumayan ya kan iya terus udah gitu si pacarnya itu di ini kena potongan 20% gak tau juga gak tau juga kalau itu tapi emang kalau main tuh selalu di hotel di hotel atau di di apartment atau kosan kamu juga biasanya kan kalau dari aplikasi-aplikasi gitu kan biasanya di kos-kosan karena di fasilitasnya gitu ya kadang-kadang di kosan aku kadang-kadang di hotel aku karena kalau misalkan aku nggak mau di kosan aku ya aku minta di hotel ya kan tapi bayarannya beda ini sama hotelnya ya om aku bilang gitu ya karena kan tergantung kan kalau seorang kan nggak 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 apa namanya nggak sepi mulu kadang-kadang rame makanya lagi rame di sini jadi nggak bisa di sini gitu jadi di luar aja tapi beda ya bedanya kalau dia menanggupin ya kulah jalan kalau nggak ya gitu loh kalau main di kosan gitu emang nggak ini ya maksudnya si ibu kosnya karena sih ke kosan itu begitu kak emang udah tempat gitu ya jadi dan penjaganya juga ibaratnya kalau entah kalau ada kamu gue ketuk kamar gue ya kita nyelepin uang dipangen dia gitu loh tutup uang tutup mulut penjaganya gitu gitu udah ini ya sudah terorganisasi di iya jadi suatu hal yang lumrah ya udah biasa bener tapi kamu sekarang masih kuliah enggak aku udah berhenti udah berhenti kuliah kenapa sesebagi waktu atau iya males udah males aja udah enak dapet duit kayak gitu udah males aku mikir otak aku udah capek mendingan aku kayak gitu aja aku udah siap lelah otak aku maksudnya kamu kan dapet uang lumayan banyak apa ya maksudnya jadi iam kamus kan uangnya lumayan banyak gitu kan maksudnya nggak sayang enggak ya aku kan selain dari ngelewatin masa-masa kuliah kamu gitu loh sedangkan kan disini juga banyak klien lu juga tuh di kamus itu kan iya udah aku capek aku udah mikir lotak-otak udah nggak mampu udah nggak mau deh udah kenakan kayak bidang begitu jadi males Kak males untuk belajar lagi untuk mikir lagi padahal untuk dapet nilai dia doang mah gampang ibaratnya ya kan Kak tapi males aku nggak mau ibaratnya dapet nilai ini bayaran buku misalkan segini-segini ntar dari staffnya dikurangin gitu sebenernya sih enak tapi aku nggak mau udah capek otak aku untuk mikir udah capek udah lelah mendingan aku ya kayak gini aja udah gitu jalanin dunia gini aja nggak mau kuliah nggak mau apa-apa kerja aja aku nggak cuma kerja kayak gini aja udah Kak jadi memang penggilan utamanya aja udah gini? gitu terus mau sampai kapan jadi iam kampus? tapi punya pacar nggak sih sekarang? punya punya pacar kok? tapi pasal kamu tau nggak kalau kamu iam kampus? tau dan dia dikot di duitnya juga kok ya aku dapet duit buat ngedupin dia juga ibaratnya kenapa jadi terbalik? hahaha kenapa nggak dia yang nyidupin lo? dia yang kerja ya? ya kadang-kadang kalau dia udah gini duit ya ganti-ganti enak kan tapi selebihnya aku yang sering nyidupin dia makanya nerima aja nerima aja kalau aku begitu ya karena dia dihidupin sama aku ya kan? kalau nggak dihidupin ya dia mungkin marah-marah gitu mungkin something ya maksudnya sekarang kan pacar lo tau lo iam kampus gitu yang namanya laki-laki biasanya kan kadang gue mau cari perempuan yang terbaik untuk hidup gue untuk gue nikahin gitu kalau at the end dia nggak nikahin lo dia nikahin sama perempuan lain gimana? ya udah nggak apa-apa aku terima aku ikhlas walaupun sakit hati tapi mau gimana lagi ya itu keputusannya aku terima dong kak ya kan? ya aku juga akan mencari cowok yang lebih baik aku kan berubah semuanya kalau aku dapetin cowok yang lebih baik ibaratnya gitu lebih baik yang lebih kaya dibanding lo iya bener iya bener terima kasih gue kalau tapi ini ya pacar lo lo tau eh pacar lo tau lo jualan tapi pernah juga dia ngasih link? enggak yang nih ada yang mau enggak dia nggak pernah dia nggak pernah ngasih gitu aku nyari-nyari sendiri link kayak gitu kalau dia nggak pernah ngasih-ngasih link kayak gitu ibaratnya dia kerja juga kak tapi kerjanya nggak seberapa lah ibaratnya gajinya makanya dia ya dia kerja aku kerja kerjanya tapi kerja kayak begini gitu kecuali kalau dia lagi libur nganterin kalau untuk nganterin dia mau untuk kasih-ngasih link enggak gitu tapi pernah sampai kebobolan nggak sih? enggak alhamdulillahnya alhamdulillah ya kak alhamdulillah tuh alhamdulillah nggak tuh alhamdulillah nggak tuh kalau keluarga tau berarti? keluarga kakak doang yang tau ya kalau mama nggak tau ya iya lagi-laginya lo malo tau kenasih malo loh makanya bisa kejang-kejang mak gue ya kan tapi mama tauinnya kamu kerja apa dong? aku tauinnya mama aku masih kuliah terus kerja ya SPG kayak gitu gitu pak kerja SPG aku tauinnya gitu tapi mama masih biayain kamu kuliah? atau enggak? totalnya memang kamu biaya kuliah sendiri? mama udah nggak biayain aku yang biayain sendiri makanya aku tujuan kayak gitu aku bayar tutur beli kuliah juga ya kan kasihan mama kan udah tua ibaratnya aku ya nyari duit lo ngakuinya sama mama lo lo kuliah? sedangkan lo nggak kuliah terus mama lo nganya nih kapan lulusnya nih? kawis-kawis-kawis entah mama iya dong? iya bener-bener terus nah aku lama-lama entah aku pengen cerita kalau aku udah nggak kuliah aku bilang gitu aku kerja sekarang gitu tapi kerjanya bukan kerja kayak gini kerja yang bener lah ibaratnya padahal kerjanya bukan kerja bener kerja nggak bener ya kan? SPG kalo sampe ada keluarga kamu yang tau kamu akan kasih penjelasan apa soal mereka? ya aku jelasin iya kan untuk hidup aku juga mama kan udah nggak ngasih duit aku papa lo ngasih duit aku ibaratnya gitu kan ini aku nyari gini buat kehidupan aku ya mau nggak mau ya harus terima gitu ya kena sudah jadi bubur mau gimana kak ya kan? udah terlanjur bener tapi ada nggak sih rasa kepengen untuk berhenti dari dunia perayaman ini? ada aku pengen berhenti capek pengen banget berhenti tapi masih belum gimana ya belum dapet apa-apa lagi gitu belum dapet semuanya jadi aku belum belum mau berhenti tapi ada niat mau berhenti tapi mungkin masih nanti masih nanti waktu yang tepat untuk kamu memutuskan kembali ke jalan yang lebih baik iya betul kayaknya harus tobat dulu terituan soal tobat ya itu sih maksudnya ya itu kan apa namanya balik lagi ke diri kita ya iya bener kak kalau kalau tobat-tobat tapi nanti lo balik lagi jadi ayam gimana tobatnya tuh makanya ya kan makanya ntar aja dulu deh nunggu aku bener-bener dari hati aku untuk berubah baru aku pasti berubah selamanya itu nggak akan lagi aku juga kalau misalkan dapet cowok yang bener-bener banget mau amas sama aku ya aku kan berubah ibaratnya gitu ini kan karena dia ngejala dia aja imam aku aja ibaratnya aku mau sama dia nih sampe sekarang imam aku aja nggak bener ya kan masa aku nggak benernya aja gitu iya sama aja kak ibaratnya dia tuh nggak bener itu kayak judi kayak ini kayak segala macem deh kan aku nggak mau makanya kayak gitu maksudnya lo aja belum bener sama lo mau ngerubah gue lo aja belum bener ibaratnya lo ngaca lah kalau lo kayak ngerubah orang dia sempat marah sih bilang udah lo berhenti kata gitu nah gue berhenti terus masih kayak begini ibaratnya gitu kan ya mau gimana lagi ya kan jadi lo main judi dari mana duitnya dari gue juga aku bilang ya kan mana kalah kalau mana apa-apa kalau judi kalah mulu pasti pasti menangnya itu berapa kali bisa dihitung ya kan pernah nggak sih ada rasa penyesalan di dalam dari kamu ngejalanin jadi seorang ayam kampus nyesel sih ada nyesel tapi gimana ya ya udah gapapalah udah nyesel ya penyesalan datangnya belakangan ya udah jalanin aja tetep tapi sebenernya sih nyesel dan nyeselnya kok gue bisa kayak gini ya awalnya baturan gue bisa kayak orang-orang yang lain yang hidup normal gitu ya kan tapi kalo gue kayak gitu gue nggak bisa dapet duit gitu karena kan kerja aku nyari kerja juga aku udah ngedown dulu untuk kerja nyari kerja untuk interview segala macam aku udah ngedown duluan kak ya kan jadi aku makanya berani terjun ke dunia ini karena aku mikir kayak begitu aku bilang kalo gue kerja di kantor atau apa gue udah ngedown dulu untuk interview ya kan udah deh gue coba nih untuk terjun ke dunia ini gitu tapi pas udah ngedownnya kenapa gue kayak gini ya kenapa gue kayak gini ya gitu sebenernya sih nyesel juga tapi ya udah gimana lagi udah terlanjur sebenernya udah terlanjur kak mau gimana lagi ya kan kan iya pada dasarnya apapun itu apapun yang sudah kamu jalani apapun keputusan yang kamu ambil pada dasarnya kamu sudah tahu ya kan resikonya akan seperti apa baik buruknya kamu sudah tahu ya semoga kedepannya kamu bisa jadi pribadi yang lebih baik jadi apa yang sesuai keinginan dan cita-citanya orang tua kamu ya kan iya semoga mudah-mudahan semoga 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 ini apapun yang kita lakukan saat ini ya maksudnya baik buruknya itu kan ya orang yang menilai iya betul mereka tidak pernah tahu atas dasar apa kita melakukan hal itu gitu jadi ya kalo aku pribadi ya berharap apapun yang kita lakukan sekarang untuk kedepannya bisa tetap jadi pribadi yang lebih baik dan selalu 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 dan selalu belajar jadi pribadi yang lebih baik gitu ya siapapun kita apapun kita dan apapun itu pekerjaannya iya betul semoga aku jadi lebih baik lagi amin bisa berubah ya bisa dapet jodoh yang baik yang paling tahu ya kan sih bener-bener gue lama-lama kayak mama tau kalo mama jangan sehatin anak iya bener-bener kawan-mendingan kayak gitu aku juga pengen nikah kayak yang lain ibaratnya gitu kan capek juga kayak gini hidup kayak gini pengen nikah pengen pengen nikah pengen anak iya happy family kok pokoknya ya aku iri lah sama temen-temen aku udah pada nikah masa aku masih kayak gini lagi aku makanya sesuatu saat aku tapi gue mikir lagi entah gue nikah entah kayak temen-temen gue juga ya kan kenapa tuh emangnya kalo nikah kayak temen-temen sama lagi terjen ke dia gitu lagi karena dia diem-diem dari istrinya ketemu sama cowok lain sama aja bu aku pengen kayak gitu mendingan mendingan aku makanya tau apa niatin diri aku dulu banget bener-bener berubah baru aku nikah semuanya aku berubah aku tinggalin semuanya aku pasti bisa pasti bisa pasti pasti bisa iya pasti bisa aku semangat untuk kamu semoga mendapatkan jalan yang baik dan terbaik untuk kamu ke depan amin terima kasih terima kasih semuanya selamat malam terima kasih Terima kasih telah menonton!